Intro Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini Aku akan bikin makeup tutorial Untuk Misuda Dan ini adalah hasil makeup looknya Ini makeupnya simple banget Dan juga produk-produk yang aku gunakan adalah Produk-produk drugstore dan juga produk lokal So without any further ado Yuk kita langsung saja mulai ke tutorialnya Oke guys, so step 1 Kita akan mulai dari skin preparation Terlebih dahulu Jadi supaya nanti makeupnya lebih menyerap Ini disini aku menggunakan face mask Ini sheet mask yang fungsinya untuk melembabkan Dan masker ini kalian bisa beli di Guardian Setelah 15 menitan Aku copotin maskernya Dan juga sisa-sisa essence-nya itu Aku pakaikan ke tangan dan juga ke kaki Sayang kan soalnya Lumayan, masih bisa dipakai untuk menghaluskan Tangan dan kaki Nah baru selanjutnya Aku akan melanjut ke makeup Ini disini untuk primer Aku pake primernya dari Studio Tropic Lalu ini aku color correct dulu Bawah mata aku Karena di bagian bawah mata aku ini cukup gelap Ini di bagian-bagian jerawat juga Aku tambahin yang concealer-nya gelap Aku udah pernah bikin videonya tentang ini Jadi nanti kalian bisa nonton saja Nanti aku akan taruh linknya di description box Jadi kalian bisa nonton saja video di sebelah sana Terus aku lanjutkan dengan menggunakan foundation Disini aku mau menggunakan foundationnya Catrice yang 24 hour Ini tuh aku suka banget Karena nahan lama Dan juga nahan minyak Dan juga coveragenya tebal Oke next Ini karena sebenarnya foundation aku In real life itu agak kegelapan Jadi disini aku tambahin concealer yang lebih terang Untuk nge-highlight Supaya muka aku tuh keliatan lebih berdimensi gitu Dan juga gak keliatan kegelapan foundationnya Next aku akan set semuanya dengan bedak tabur Nah tips supaya muka kita keliatan poreless Itu menggunakan beauty blender yang lembab Dan di-dap-dap ke bagian T-zone dan juga bagian under eye Nah lalu untuk sisanya Aku tinggal pake kuas aja gitu Nah terus next aku lanjutkan dengan contour Aku contournya tipis-tipis aja Gak terlalu tebal Setelah itu aku menggunakan blush on Karena aku bukan pecinta blush on banget Jadi blush onnya pun juga aku pakainya tipis-tipis aja Yang penting keliatan merah meronah sedikit Baru aku tambahkan Gobang highlighter Disini juga aku pake highlighternya gak banyak Supaya nanti tuh looknya tuh keliatannya kayak natural gitu Nah sekarang untuk mata Aku akan mulai dari alis dulu Untuk alis ini aku pake produk terbarunya makeover Aku sih suka banget karena dia tuh empuk Terus ini tuh sebenernya aku udah sikat dengan Maybelline brow volumizer itu Cuman tadi cuman footage-nya tuh kepotong Nah untuk eyeshadownya tuh cukup simple Aku cuman pake dua warna BLP eyeshadow pantenya Ini aku pertama pake yang warna terang dulu Yang harvest gold Terus aku blend dengan jari Terus baru aku pake yang warnanya cream gold Dan aku blend dengan kuas yang blending brush Untuk ngebowernya aku pake warna matte dari paletnya NYX yang untuk contour tadi Terus ini juga aku udah pake scott Dan ini aku pake eyeliner yang dari BLP matte liner Ini eyelinernya enak banget Cut banget hitamnya Terus untuk ngisi bagian tightline-nya Aku pakein yang dual liner yang warna hitam Baru setelah itu aku menggunakan mascara Ini disini aku pake mascara favorit aku Yaitu silky girl yang big eye mascara Baru aku menggunakan bulu mata eye glow lashes Nah tipsnya ini Pas nempel bulu mata Pas nempel setengah kering Pake kuas terus diangkat begini Itu tuh bikin bulu mata lebih naik Nah terakhir Untuk warna lipstick Berdasarkan pengalaman aku makeupin orang Biasa kalo misalnya pake warna nude itu Yang nude coklat Itu kalo difoto itu muka kita tuh jadinya pucat Jadi aku saranin untuk cari nude Yang warnanya tuh agak-agak keping Atau gak bisa diombre dengan warna merah gitu Jadi supaya gak pucat-pucat banget nanti difoto And yeah this is the final look guys Alright guys So that's all untuk tutorialnya Semoga video ini bisa membantu untuk kalian And as always Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye Bye Mwah Mwah All you have to do is say A minute Just take It's time The class And I'll see you in the next video Terima kasih.